Salah satu potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkulu Utara berupa pajak mineral bukan logam dan bantuan sebesar 440 juta rupiah tidak kunjung dibayar oleh tiga perusahaan. Bahkan piutang pajak tersebut sudah ada sejak tahun 2019 lalu. Tiga perusahaan tersebut yakni Petrolindo dan Jaya Abadi masing-masing 200 juta rupiah yang berupakan vendor PTHKI dalam proyek pekerjaan tol di Bengkulu. Kemudian kontraktor pada pekerjaan pengaman pantai panjang tahun 2021 lalu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Bengkulu Utara, Markisman. Yang menyebut bahwa berbagai upaya telah dilakukan agar pihak perusahaan membayar kewajiban pajak. Ketiga perusahaan ini sudah dua kali dilakukan pemanggilan melalui pengacara negara kejaksaan negeri Bengkulu Utara, namun belum dipeduhi sekalipun. Adapun pajak MBLB tersebut timbul dari material batu yang diambil oleh perusahaan di wilayah Bengkulu Utara, sehingga ada kewajiban perusahaan untuk membayar pajak yang besarannya telah dilakukan penghitungan oleh pihak Bapenda. Markisman mengatakan, pihaknya akan terus berupaya agar piutang pajak yang lebih dari dua tahun ini bisa diperoleh. Saya sudah rapat dengan pihak JPN dan akan memanggil kembali yang pemilik-pemilik UB. Ada berapa perusahaan? Itu tiga perusahaan. Tiga perusahaan itu ada yang ngasih pendor atau subkon ke HKI, ada dua perusahaan. Kemudian ada satu, itu dari BWS, Pemanggilan Pantai Panjamu. Dovan Al-Qadri, RBTV melaporkan.